Pemirsa di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, setiap orang memang dituntut untuk bisa menjaga ketahanan tubuh. Nah, salah satu caranya ini adalah dengan mengkonsumsi tanaman herbal. Ya, nah di Surabaya, Jawa Timur, ini ada seorang bartender yang membuat kreasi baru minuman moktel. Tapi, moktel yang satu ini nggak pakai soda ya, melainkan perpaduan dari jahe, stroberi, dan jeruk nipis. Waduh, seperti apa ya penampakannya? Berikut liputannya. Siapa sangka, rempah-rempah khas Indonesia bisa menjadi obat untuk meningkatkan imun. Salah satunya, jahe. Ya, rempah bercita rasa pedas ini dipercaya bisa menyembuhkan flu, nyeri otot, hingga mual. Atas dasar inilah, seorang bartender cafe di Surabaya, Jawa Timur, membuat kreasi minuman rempah kekinian yang diberi nama moktel jahe. Sebagai minuman kesehatan yang diracik dan diolah dengan berbagai bahan seperti madu, buah stroberi, leci, dan jeruk nipis. Penasaran dengan rasanya? Begini cara membuatnya. Cukup siapkan tumbukan jahe halus yang sudah direndam dengan air panas. Setelah itu, campurkan perasan lemon, jeruk nipis, dan madu. Agar terasa segar, tuangkan es batu di gelas. Selain campuran jahe, minuman moktel juga bisa dimix dengan rempah lainnya seperti temulawak, kunyit, kayu manis, dan daun serai. Biar lebih segar dan manis, bisa juga dicampur madu serta buah stroberi. Karena kita lagi musim corona, jadi supaya imun kita kuat, kita bikin menu yang berhubungan dengan rempah-rempah, yaitu kita selanjutnya pakai jahe, supaya sehat setiap hari. Meski terlihat seperti jamu, namun minuman ini juga cocok disajikan bagi kaum muda. Kemasannya yang menarik, sangat pas disajikan di cafe dan restoran, sambil nongkrong bersama tentunya. Jika Anda tertarik, bisa mencobanya membuat di rumah dan diminum bersama keluarga, atau bisa langsung datang di tempat nongkrong di kawasan Jalan Dr. Stomo, Surabaya. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur